Intro Puluhan supir angkot jurusan dagu kebun Kalapa melakukan aksi demo di sekitar Balai Kota Bandung pada Kamin 11 Desember 2014. Mereka menuntut dinonaktifkannya bisokolah jurusan dagu lebih panjang dikarenakan di sekolah tersebut menyebabkan menurunnya pendapatan supir angkot jurusan dagu kebun Kalapa. Ini akan diputuskan nanti, ini juga ada wawanan dari Pak Wali Kota. Pak Wali Kota Tengah Beri, kita datang ke sini itu sebelum kita ngobrol sama Pak Wali Kota minggu depan yang katanya juga gak tau waktunya kapan. Ini di sekolah udah gak usah diaktifin aja dulu gitu. Para demonstran hampir ricu setelah keinginan mereka untuk bertemu wali kota tidak dipenuhi. Beruntung, kericuhan tersebut dapat diredam oleh koordinator aksi demo. Nah makanya gini, jadi bisokolah ini di satu sisi baik untuk sekolah, untuk anak-anak sekolah. Tapi di satu sisi, ini tidak baik untuk kawan-kawan diangkot. Karena harusnya, kami yang juga pengen kan harusnya, pihak-pihak terkait, khususnya Pak Wali Kota yang juga memiliki kewajiban mengambil keputusan itu, harusnya ngobrol dulu Pak, sama kawan-kawan angkot bagusnya gimana. Karena ini pun kita gak jelas. Di sekolah itu juga pelatnya kuning. Kalau kuning, kalau kita ini juga ada pengusaha kayak angkot. Angkot juga kuning, pelatnya bukan merah. Kalau kuning itu berarti ada pengusaha-pengusaha lain di luar dari angkot. Yang memaksakan, istilahnya memaksakan berbisnis di sini dan menghapus yang sudah ada. Jadi kita juga menuntut, itu bisokolah diberhentikan. Dan subsidi itu sobat dialihkan kepada angkot. Karena angkot juga kan dulu ada angkot day, hari angkot. Seperti itu kan kalau diteruskan kan sebetulnya bisa aja bapak-bapak angkot. Lagian toh gak ada subsidi juga memang kalau bapak-bapak ini kalau untuk adik-adik yang di sekolah itu khusus harganya mau bayar berapa juga. Tamarandi dan Awito Tagor melaporkan dari Balai Kota Bandung untuk info BDG TV. Terima kasih.